Selamat siang menjelang sore Kita bahas Champions League sekarang Champions League kalau menurut gue Apa namanya sangat penting ya Sangat penting untuk melihat konsistensi Karena kita lihat bahwa Di liga-liga besar klub-klub besar gak konsisten sama sekali Karena apa udah gue jelaskan Berkali-kali Ini yang menarik Siapa yang survive di Champions League Justru yang aneh ini kasih contoh aja Barca yang sangat gak konsisten di liganya Tapi di Champions League Bisa geser Juve dan bahkan 3 kali main 3 kali menang Terus contoh City gak konsisten di liga Tapi 3 kali menang Borussia Dortmund papan tengah Di liga tapi ada rank 1 dengan Inter dan Real Madrid segrup Dan banyak sekali lah Tim-tim yang Yang apa namanya membutuhkan kemenangan Atau at least lolos di grup Champions League Karena murni income nya itu besar sekali Jadi mereka akan mungkin lebih ngotot Apa namanya Di Champions League Daripada liga yang baru dimulai masih panjang Oke kita cek dulu di grup A Grup A Atletico Lokomotif Muncen lawan Salzburg Kemungkinan besar ya Muncen menang Atletico ini masih bisa Gak lolos kalau lokomotif Moskow menang Tapi feeling gue sih Atletico lolos ya Karena mereka Mereka melakukan segalanya Kalau seandainya mereka gak lolos Itu poinnya Bahkan Sekarang 4 poin Kalau mereka kalah di kandang lawan Lokomotif Moskow Lokomotif Moskow 5 poin Ranking 2 Nah ini menjadi bahaya Tapi seru aja sih Kalau ATM gak menang Grup B Borussia Shakhtar Kemungkinan besar Borussia menang Karena Last time di Main di Shakhtar Shakhtar dihajar abis-abisan Nah yang seru ini Inter Inter Kalau kalah main di kandang Kalah lawan Madrid Kalau gue bilang udah selesai Asumsi kemungkinan besar Borussia Dortmund menang Lawan Shakhtar Poinnya Selisihnya itu Udah Jauh lah Sekarang Dortmund 5 poin Tambah 3 8 Shakhtar 4 Steady 4 Real Madrid 4 poin Kalau menang 7 poin Inter cuma 2 Artinya Borussia Dortmund Udah gak bisa diuber Dan masih ketemu Dortmund Dan Shakhtar Memang Gampang sih Tapi kalau Kalau gak menang Seri aja lawan Dortmund Ya harus bersaing Lawan Madrid Susah Kecuali Inter menang Inter menang Madrid tetap 4 poin Inter 5 poin Shakhtar 4 poin Disitu At least Peluangnya lebih besar Jadi Gak ada pilihan Untuk Inter harus menang Masalahnya Bisa menang gak Kalau gue bilang Sangat bisa Yang jadi masalah Adalah Pada saat 3-5-2 nya Si Conte gak berjalan Apakah Dia punya Sistem lain Nah ini yang repot Lauturus Sudafit Ada Lukaku Terus Apa namanya Di Di belakang itu Harusnya Skriniar Sama The Frymine Tapi dia pilih Tiga Center back Yang total Berbeda Apakah bisa Atau tidak Kalau Inter bermain Lebih bertahan Menghandalkan Counter attack Tidak ngeyel High press Atau Coba Rebut bola Di lini tengah Lawan Madrid Karena they will lose it Madrid Jago banget Kalau soal Bolk possession Di lini tengah Tapi ya Madrid is Madrid Yang lagi gak Konsisten juga Kemarin Seri lawan Villarreal Mainnya bagus Build upnya bagus Tapi yang Cetak gol gak Susah Susah cetak gol Jadi Definitely Ada peluang Dan Gue bakal Nonton match Ini kapan Oh ini 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 Gak Hari Selasa Malam deh Hari Rabu Ya gue Kemungkinan besar Nonton match ini Karena sangat seru Melihat Dua Strategi Yang berbeda Kita ke Grup C Olympiacos City Marsai Porto Marsai ini Yang sangat Mengecewakan Ya Tiga kali main Zero point City Tiga kali menang Nomor dua Porto Six point Olympiacos Tiga point Kalau Marsai At least Bisa mengalahkan Porto Minimal Masih ada Napas lah Bikin grup ini Seru Tapi kalau Porto Menang Dan kemungkinan Besar City akan Menang Olimpiakos City dapat Dua belas Poin Porto Sembilan Poin Olimpiakos Tiga Marsai Perform sama Sekali Sekarang Lagi Jelek Aja Kita ke Grup D Ajax 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 Midteland Ajax Menang Minggu lalu Dua Satu Di Midteland Sekarang Di Kandang Kemungkinan Besar Ajax Menang Lagi On Fire Ajax Asumsi Ajax Liverpool Atalanta Di Atalanta Jadi Bantai Kiri Kanan Dan Kemungkinan Menang Yang Jadi Masalah Sekarang Asumsi Ajax Juga Kalah Lawan Liverpool Atalanta Masih Ketemu Ajax Di Amsterdam Ini Yang Jadi Seru Dan Liverpool Sekarang Kan Bermain Lebih Berhati-hati Tidak Tanpa Empat Pemain Inti Itu Kalau Seandainya Mereka Sudah Lolos Ketemu Ajax Apa Namanya Kemungkinan Besar Dicadangkan Beberapa Pemain Penting Diberi Kesempatan Kepada Pemain Yang Dibank Yang Menurut Gue Tidak Banget Dan Disitu Ajax Ada Peluang Tapi Mungkin Atalanta Protes Kalau Itu Dilakukan Liverpool Jadi Group D Ini Juga Seru Liverpool Pasti Tinggal Ajax Atau Atalanta Gue Gue Sedikit Sedikit Unggulkan Ajax Karena Ajax Masih Ketemu Di Home Lawan Atalanta Oke Ini Ini Juga Dengan Catatan Ajax Dan Liverpool Menang Besok Kita Lazio 2 Ketemu Zenit Minggu Lazio 5 Poin Klub Brege 4 Poin Dortmund 6 Poin Ini Selisih 1-1 Poin Dari Rank 1 Sampai Rank 3 Ini Juga Seru Banget Grup Ini Ya Klub Brege Bisa Dibilang Underdog Walaupun Underdog Tapi Kemungkinan Besar Dortmund Gak Bikin Kesalahan Klub Brege Dibantai Di Kandang Pertanya Bisa Gak Lazio Menang Lawan Zenit Lazio Menang Lawan Dortmund Itu Karena Mereka Pure Mengadalkan Demi Counter Attack Tapi Kalau Zenit Yang Parkir Bis Lazio Itu Sering Kesulitan Kalau Ini Seandainya Seri Klub Brege Seri Juga Ini Akan Jadi Seru Karena Lazio Masih Ketemu Dortmund Dan Klub Brege Grup Ini Lumayan Seru Grup F Ini Kita Ke Grup G Kiev Barca Barca Udah Tiga Kali Menang Ketemu Kiev Walaupun Messi Dio Gak Main Gak Diajak Harusnya Barca Gak Kalah Harusnya Juve Juga Merem Menang Lawan Ferenc Faros Jadi Seperti Semua Orang Juga Tau Barca Sama Juve Bakal Lolos Tinggal Siapain Di Ring Satu Atau Nggak Nah Ini Grup H Yang Seru Man United Setelah Menang Lawan PSG Dan RB Leipzig Merasa Dirinya Sudah Hebat Di Papanatas Kalah Di Istanbul Dengan Apa namanya Goal yang Spektakuler Dimana Tidak Dijaga Sama Sekali Pemain Mantan Pemain Chelsea Itu Pada Saat Corner Nah Ini Semua Orang Pasti Nggak Nggak Lupa Apakah MU Menang Di Atas Kertas Iya Harusnya Bisa Menang Tapi Kita Juga Tahu MU Ini Lagi Terselk Kalau Lihat Lawan WBA Kemarin Beruntung Nggak Dapat Penalti Menangnya Juga Lewat Penalti Setelah Dua Kali Banyak Cuman Create Satu Atau Dua Peluang Besar Lawan WBA Di Kandang Jadi Di Kandang Karena Nggak Ada Penonton Ya Old Trafford Nggak Sesakti Itu Juga Nah Setelah Lima Pertandingan Home Baru Sekali Menang Lawan WBA Pula Berkat Penalti Pula Jadi Jangan Meremehkan Istanbul Yang Datang Pak Asih Parkir Base Incher Counter Dikandang Aja Mereka Parkir Base Apalagi Away Kalau Seandainya MU Nggak Menang Serilah Nggak usah Kalah Seri Aja Terus PSG Menang Lawan Red Bull Karena Terakhir PSG Kalah Lawan Red Bull Ini Seru MU Seri Jadi 7 Poin Leipzig 6 Poin PSG 6 Poin Dengan Catatan PSG Harus Menang Kalau PSG Kalah Repot Berat Nah MU Masih Ketemu PSG Dan Leipzig Leipzig Away Home Lawan PSG PSG Juga Menang Waktu Di MU Kalah Di Kandang Persis 2 Tahun Nah Kalau Itu Bisa Terjadi MU Belum Tentu Lolos Ini Semua Masih Di Grup Grup Ini Yang Kalau Gue Bilang Grup Paling Seru Sama Sama Grup Madrid Inter Muncheng Gladbach Karena Jangan Merasa Sombong Karena 2 match Lawan Lawan Leipzig Sama PSG Lo Bisa Menang Lihat Permainannya MU Semua Bisa Terjadi MU Sama Sekali Belum Bangkit Terakhir MU Main Bagus Gue Lupa Kapan Ya Away Tapi Di Kandang Jarang Bener Impresif Ya Kita Lihat Aja Serunya Gimana Ini Juga Kemungkinan Besar Gue Nonton PSG Lawan Red Bull Dan MU Tapi Kita Lihat Gue Nonton Apa Jadi Pokoknya Yang Penting Pasti Ada Review Hari Rabu Dan Kamis Oke Thanks for watching